9 jimat dan segel rahasia itu tidak dapat diprediksi. Semuanya harus dipertukarkan. Chen Jiu menyadari dalam hatinya, dan segera berkata, Lao Long, aku ingin segel rahasia itu. Tukarkan 8 jimat dan segel lainnya kepadaku. Tuan, apakah Anda yakin ingin menukarnya sekarang? Begitu Rune Dewa datang, Anda akan menghadapi rasa sakit yang hebat. Apakah Anda yakin dapat menanggungnya? Naga itu dengan ramah mengingatkan bahwa tidak ada pertukaran langsung. Hanya sedikit rasa sakit, bagaimana mungkin aku tidak menanggungnya? Chen Jiu tidak peduli, itu adalah gelombang acak dan berkata, Ayo, beri aku yang tak terkalahkan dulu. Baiklah, selamat Tuan, segel rahasia tak terkalahkan berhasil ditukar. Dengan kata-kata naga itu, jaring besar datang dan menyelimuti jiwa Chen Jiu. Boom, ini adalah jaring besar yang seluruhnya terdiri dari poligon, yang dipenuhi dengan cahaya kemasan, membuatnya sangat kuat dan tangguh. Segel rahasia tak terkalahkan, ini adalah segel rahasia pertahanan utama. Setelah Anda mempelajarinya, Anda akan dapat memiliki berbagai mantra pertahanan. Dunia hancur tetapi tidak hancur, dan alam semesta sunyi dan bergantung padanya. Ah, penderitaan? Kepalanya hampir meledak. Meskipun Chen Jiu mengatakannya dengan mudah, dia langsung berasap saat menghadapi kedatangan segel rahasia. Menggigil, Chen Jiu tiba-tiba jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya merah dan berdarah. Dia terus menggigil dan mengatupkan giginya. Sulit untuk mati. Bagaimana bisa begitu sakit? Kepalaku hampir pecah. Apakah aku akan mati? Chen Jiu memegang kepalanya dengan kedua tangannya dan tidak bisa menahan keraguannya akan kehidupan. Tuan, jangan khawatir, Anda tidak akan mati, tetapi Anda hanya perlu menanggung penderitaan di masa lalu. Suara naga terdengar, yang meredakan kekhawatiran Chen Jiu. Sial, Lao Long, apakah Anda bermaksud menyakitiku? Bagaimana bisa begitu sakit? Itu tidak begitu sakit terakhir kali. Chen Jiu menangkap suara Lao Long dan tidak bisa menahan diri untuk memarahi. Tuan, terakhir kali Anda ada di sana, tentu saja tidak begitu sakit, dan terakhir kali Anda hanya menerima segel rahasia pertama, tentu saja tidak akan begitu sakit. Sekarang jiwa Anda perlu menanggung dua segel rahasia, yang secara alami akan lebih menyakitkan, oke? Naga itu menjelaskan dengan ramah. Cao, mengapa Anda tidak memberitahu saya cara menghilangkan rasa sakit saya? Chen Jiu-shi berkata dengan cemas dan tidak ingin menanggungnya lagi. Lakukan sesuatu yang menarik minat Anda dan membuat Anda nyaman dan mengalihkan perhatian Anda, maka Anda dapat meredakannya. Naga itu terus mengingatkan. Saya, ada apa? Bisakah Anda mengatakannya secara langsung? Saya sakit kepala dan tidak dapat memikirkan apapun sekarang. Chen Jiu bertanya dengan penuh semangat, dan pikirannya benar-benar mandek. Sederhananya, itu untuk terlibat dengan wanita. Anda tidak banyak wanita, jangan terlibat dalam urusan putih atau putih. Kata naga itu terus terang. Tua tidak tahu malu, dimarahi oleh Chen Jiu lagi. Julong benar-benar dirugikan. Di akhir pembicaraan, Chen Jiu ingin bangun, tetapi dia benar-benar kesakitan. Dia tidak bisa bangun. Dia ingin memiliki seorang wanita. Dia sama sekali tidak punya energi saat ini. Aku tidak bisa menahannya. Sebagai seorang pria, Chen Jiu masih bisa menahan rasa sakit ini. Dia jatuh ke tanah dan merokok untuk waktu yang lama sebelum dia bangkit perlahan dengan rasa takut. Aksinya sedikit pulih, tetapi masih sakit. Chen Jiu sekarang ingin mencari seorang wanita untuk bermain. Bersenang-senanglah dan kurangi gejala sisa. Setelah melihat bunga lailak yang telah menyusut menjadi bola, dia benar-benar tidak tahan. Kepada siapa dia harus pergi di tengah malam? Mengmeng? Cewek ini mungkin memberikannya pada dirinya sendiri, tetapi tampaknya terlalu naif dan murni. Aku khawatir sulit untuk melayani sekaligus. Layani dirimu sendiri. Di mana Fang Rou, dia juga sangat cantik. Semua jenis kelembutan ada di dalamnya. Namun, jika kamu ingin mendapatkan layanannya, kamu harus terlebih dahulu memenangkan hatinya. Pada saat ini, kamu tidak diizinkan untuk mengejarnya. Qian Yue sangat bangga. Meskipun dia memiliki beberapa arti bagi dirinya sendiri, jika dia secara langsung mengusulkan untuk menjalin hubungan, dia akan mengusirnya. Setelah memikirkannya, hanya Zhaoyan yang tersisa di hati Chen Jiu. Bagaimanapun, aku telah membuat terobosan besar dalam kontak intimku dengannya akhir-akhir ini. Tanpa banyak berpikir, dengan kandidat terbaik, Chen Jiu memaksa dirinya untuk bersembunyi di tempat yang tak terlihat dan berjalan menuju pusat yang menakjubkan. Di tengah keterkejutan itu, tubuh halus Zhaoyan Linglong sedang berbaring di toko, tidur dengan gembira dan malu-malu, tetapi dia tiba-tiba terbangun oleh sebuah suara, yang segera membangkitkan semangatnya yang besar, siapa yang berani masuk ke paviliunku. Jangan berteriak, ini aku, aku gurumu Chen. Chen Jiu dengan cepat mengingatkan jika Zhaoyan membawa orang. Chen Jiu, mengapa kamu tiba-tiba datang ke kamarku di tengah malam? Sebagai seorang guru, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Zhaoyan terkejut ketika dia melihat kedatangan Chen Jiu. Teman sekelas Zhaoyan, guru datang ke sini untuk sesuatu yang penting. Tolong bantu. Chen Jiu langsung tampak haus dan memohon. Penting, Chen Jiu, sepertinya ada yang salah dengan wajahmu. Ada apa denganmu? Zhaoyan dengan cepat menemukan sesuatu yang salah. Wajah Chen Jiu saat ini biru dan ungu, yang sangat mengerikan. Dia mengulurkan tangan untuk membantu Chen Jiu duduk. Tetapi ketika Zhaoyan membantunya, dia merasakan seluruh tubuhnya sekencang baja. Itu sangat sulit. Aku, aku telah berlatih segel rahasia, dan jiwaku perlu menanggung rasa sakit yang hebat. Aku benar-benar tidak tahan sekarang. Zhaoyan, guru berharap kamu dapat membantuku. Chen Jiu menjelaskan dengan singkat. Membantumu, bagaimana aku bisa membantumu? Zhaoyan juga sangat khawatir. Zhaoyan, kamu hanya ingin seperti terakhir kali. Chen Jiu kemudian menatap Zhaoyan tanpa malu-malu dan mengajukan permintaannya. Apa, dasar bajingan? Jangan membodohiku. Zhaoyan sangat malu sehingga dia berbalik dan tidak ingin berbicara dengan Chen Jiu. Teman sekelas Zhaoyan, guru itu serius. Jika guru benar-benar membutuhkan bantuanmu sekarang, kamu bisa melakukannya dengan baik, oke? Guru akan memperlakukanmu dengan baik setelahnya. Melihat Zhaoyan yang mengenakan piyama tiansi, punggungnya yang anggun dan halus tampak, yang membuat Chen Jiu semakin tidak terkendali. Chen Jiu, keluar sekarang. Jangan biarkan aku melihatmu. Kamu benar-benar binatang yang basah kuyuk. Kamu tidak pantas menjadi guru. Zhaoyan sangat marah. Itu adalah hidangan terakhir untuk Chen Jiu. Teman sekelas Zhaoyan. Chen Jiu, kamu mencari masalah. Zhaoyan sangat marah. Itu adalah tangan giyok dan mengipasi Chen Jiu dengan keras. Pa, Chen Jiu jatuh ke tanah dan terus berkedut. Mulutnya berbusa. Situasinya tampak sangat serius. Baiklah, Chen Jiu, jangan menakut-nakuti aku. Ada apa denganmu? Cepat katakan padaku, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Zhaoyan panik, karena situasi Chen Jiu saat ini sama sekali bukan kepura-pura. 942 Itu untukku. Suara Chen Jiu samar dan tercekat. Ia bertanya, seluruh tubuhnya menegang. Kau, dasar anjing hutan besar, kau hampir mati, dan kau masih ingin memanfaatkan orang lain. Kau benar-benar bukan apa-apa. Mata putih Zhaoyan tampak marah, dan ia malu. Uhuk, tetapi saat itu, Chen Jiu kembali batuk darah. Wajahnya sangat pucat dan bahkan lebih mengerikan. Baiklah, Chen Jiu, kau tidak boleh mati. Aku berjanji, aku berjanji tidak akan mati. Meskipun Zhaoyan meninggal karena malu, ia begitu gugup hingga ia sangat ingin menolong. Eh, Zhaoyan, terima kasih. Terserah padamu apakah aku bisa selamat atau tidak. Chen Jiu segera merasa nyaman dan memejamkan matanya. Kau baik-baik saja. Setelah melahap habis-habisan, Zhaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak peduli pada Chen Jiu lagi. Baiklah, terima kasih, Zhaoyan. Aku baik-baik saja untuk saat ini. Chen Jiu menganggup dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Untuk saat ini, apa maksudmu? Apakah kamu ingin sakit? Zhaoyan berkata dengan curiga. Zhaoyan, biarkan aku memelukmu. Kamu sangat cantik hari ini. Chen Jiu tiba-tiba memeluk Zhaoyan. Dia tidak mengenakan apapun. Zhaoyan langsung tersipu dan sangat malu. Chen Jiu, jangan lakukan ini. Gatal, jangan lakukan ini. Aku baru saja menyelamatkanmu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Zhaoyan, aku mencintaimu. Kata Chen Jiu, seolah-olah dia adalah peri tua, berkeliaran di seluruh dunia, menikmati pemandangan yang indah, peri, dan harta karun. Yaner, bisakah kamu memberikannya padaku? Setelah waktu yang lama, kedua orang itu berpisah dengan susah payah. Chen Jiu langsung mengajukan persyaratannya sendiri di hadapan Zhaoyan, yang bingung. Aku, biarkan aku memikirkannya. Oke. Zhaoyan ragu-ragu dan mematahkan mulutnya. Bibirnya, kusut dan sulit untuk dirapikan. Yaner, Chen Jiu segera berkata lagi setelah laut layu dan batu membusuk. Yaner, biarkan aku menyingkirkan akar penyebab penyakitmu. Oke. Aku, tidak melakukan ini. Zhaoyan masih tidak bisa melepaskannya. Yaner, Chen Jiu terus mengaduk seluruh dunia dengan memainkan tiga lidahnya sepenuhnya. Setelah bergetar lagi, keduanya terpisah lagi. Pada saat ini, Chen Jiu bertanya lagi, Yaner, berikan padaku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Oke. Baiklah, kamu harus santai saja. Ini pertama kalinya. Zhaoyan akhirnya mengendurkan intinya dan menyetujui permintaan Chen Jiu. Mereka adalah anak kesayangan langit dan bumi. Setelah putaran pertama konfrontasi, mereka saling mencintai dan telah diakui oleh satu sama lain. Setelah menyerap Yuan, Yin, dan Yuan yang satu sama lain, tubuh mereka, dengan ratusan juta gen, terus bersorak, tampaknya mendapat kekuatan besar, dan bahkan memiliki kemungkinan untuk tumbuh lagi. Iya, mulai hari ini, atribut fisik Chen Jiu memiliki atribut Zhaoyan, dan begitu pula dia. Mereka telah resmi menjadi sepasang kekasih. Tidak hanya perasaan mereka tidak lagi terpisah satu sama lain, tetapi juga tubuh mereka memiliki beberapa gen yang sama. Gen bangkit dan tumbuh lagi. Mereka merasakan pertumbuhan asal-usul kehidupan. Mereka sangat bahagia untuk sementara waktu. Chen Jiu, genmu benar-benar kuat, dan sungguh menakjubkan bahwa mereka telah merangsang generasi genku. Zhaoyan sedikit membuka matanya dan menatap ria di atasnya dengan rasa terima kasih yang tak berujung. Kenapa? Tidakkah kau menyalahkanku karena menyakitimu? Apakah kau menyadari manfaatku? Apakah kau menyesal karena tidak mengikutiku lebih awal? Chen Jiu bangga. Kamu berbicara omong kosong. Jika kamu tidak dapat menyembuhkan penyakit orang lain hari ini, mereka akan mengabaikanmu di masa depan. Zhaoyan malu dan aneh. Dia sangat penyanyang untuk sementara waktu. 943 Haha, tentu saja aku ingin menyembuhkanmu, tetapi Yaner, fisikmu sungguh luar biasa. Bahkan gen kehidupanku pun tumbuh. Kita saling menguntungkan, dan kau tidak perlu berterima kasih padaku. Chen Jiu langsung memuji. Tentu saja, mereka terbuat dari emas, tidak lebih lemah dari dewa-dewamu. Zhaoyan tidak bisa menahan perasaan sedikit bangga. Benarkah? Keberuntungan terlalu emas. Dengan cara ini, bukankah kau sumber keberuntungan? Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Chen Jiu, kau, dasar bajingan, jika kau tidak melakukan ini lagi, orang-orang tidak akan berbicara denganmu. Zhaoyan sangat malu dan tidak bisa menghadapinya. Haha, Yaner pemalu. Baiklah, aku hanya bercanda. Permainan yang bagus baru saja dimulai. Kau tidak boleh gentar. Chen Jiu tertawa dan mulai lagi dengan semangat tinggi. Percepatan pertumbuhan gen berarti potensi kedua orang itu telah meningkat pesat. Mereka tenggelam di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri dari kebahagiaan. Tentu saja, itu masuk akal. Setelah cinta yang lain, Chen Jiu tiba-tiba berbaring. Dia berkata pelan, Yaner, aku akan menyempurnakan segel rune lainnya sekarang. Mungkin akan sangat menyakitkan. Kebahagiaanku bergantung pada penyelamatanmu. Kamu, jangan khawatir. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Zhaoyan tidak menghindar. Dia tahu bahwa perang Chen Jiu dengan putra tertinggi pasti sangat berbahaya. Dan selama waktu ini, dia harus membantunya berkembang semaksimal mungkin. Chen Jiu luar biasa. Ini adalah fakta yang secara bertahap dilihat Zhaoyan. Seseorang yang berani menantang putra tertinggi pasti memiliki beberapa detail rahasia yang kuat dan tidak diketahui. Dia tidak banyak bertanya tentang semua ini. Dia hanya butuh dukungan diam-diam. Sekarang setelah kamu memilihnya, kamu tidak dapat mengeluh tentang hidup atau mati, kehormatan atau kehormatan, kemiskinan atau kesedihan. Kemudian, kesadaran Chen Jiu memasuki arena Jiu Long, dan Zhaoyan diizinkan bermain dengan bebas di luar. Pada saat ini, dia kembali meminta segel rahasia. Kapasitas otak seseorang terbatas, dan setiap peningkatan segel rahasia para dewa membutuhkan kapasitas yang besar. Jika kapasitasnya tidak cukup, kamu secara alami akan menderita rasa sakit yang tidak manusiawi. Raungan, Tuan, kau benar. Pada saat ini, kau dan Zhaoyan saling memperbaiki, dan gen kehidupanmu memiliki kesempatan untuk tumbuh lagi. Jika kau menukar segel rahasia saat ini, gen kehidupanmu akan tumbuh di otakmu hingga tingkat yang besar, yang memiliki keuntungan luar biasa bagi jiwamu. Sang naga sangat setuju dengan perilaku Chen Jiu. Apa, Lao Long, kau tidak ingin mengatakan bahwa gen kehidupanku sebelumnya tumbuh pada tongkat di bawah? Chen Jiu menatap dengan heran, yang sangat tidak puas. Yah, itu benar. Sang naga berkata dengan canggung, tidak meninggalkan wajah Chen Jiu. Bajingan, cepatlah buatkan segel tanpa rahasia suhuwa untukku. Chen Jiu berteriak dan secara mengesankan memilih untuk membuat segel tanpa rahasia suhuwa. Memurnikan kekosongan menjadi ketiadaan adalah segel rahasia asal. Setelah memilikinya, kita akan terus berjuang, dan kekuatan Yuan tidak akan pernah menurun. Kekuatan yang kuat juga merupakan jaminan yang diperlukan untuk kekuatan tempur yang kuat. Boom! Pikiran Chen Jiu meledak lagi dengan jaring naga ular besar. Dia tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Sudah ada dua jaring besar di benaknya. Mereka tampak seperti kuning gelap langit dan bumi, yang menghancurkan otak Chen Jiu. Ketika dia baru saja membaik, kedatangan jaring besar lainnya membuatnya mendidih lagi. Kekacauan menyembur, jiwa runtuh, dan Chen Jiu menderita rasa sakit yang tidak manusiawi. Ah! Sakit! Memegang kepalanya dengan kedua tangan, wajah Chen Jiu memerah, dan wajahnya menjadi ganas dan mengerikan lagi. Baiklah, Chen Jiu, apakah kamu baik-baik saja? Zhao Yan menatap Chen Jiu dan tidak bisa menahan rasa khawatir. Chen Jiu tidak bisa menjawab saat ini. Zhao Yan harus menghilangkan rasa sakitnya sesuai dengan instruksinya. Langit sudah cerah sebelum Anda menyadarinya, dan Anda terpesona. Kedua orang yang sedang mabuk itu tidak menyadari perubahan waktu. Di pavilion langit dan bumi, Qian Yuer berkumpul dengan Fang Rou dan Meng Meng. Ketiga wanita itu duduk bersama dan membicarakan bisikan putri mereka. Setelah beberapa saat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Wajah mereka tidak bisa menahan sedikit rona merah. Aku tidak melihat saudari Yan selama beberapa hari. Aku ingin tahu apakah suasana hatinya lebih baik sekarang. Mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Fang Rou tiba-tiba mengajukan sarannya sendiri. Tetapi aku ingin menemukan Tuan Chen. Meng Meng berkata dengan polos. Baiklah, temukan saudari Yan dan mari kita temukan Chen Jiu bersama-sama. Qian Yuer membuat keputusan. Hei, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan saudari Yan. Apakah dia menyukai guru Chen atau tidak? Desah dan bertanya, Meng Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak bangkit bersama putri keduanya dan berjalan menuju pavilion Jing Yan bersama. Sambil berjalan, Qian Yuer tidak dapat menahan diri untuk menjawab. Menurutku, kakak Yan bosan. Lupakan saja, dia jelas menyukai Chen Jiu, tetapi dia tidak berani mengakuinya. Dia hanya berani menikahinya secara diam-diam. Wanita seperti itu benar-benar menyebalkan. Dia harus membuat gapura peringatan. Baiklah, Yuer, mengapa kamu berkata begitu, kakak Yan? Dia akan tidak senang jika mendengarnya. Dia mengerutkan Kening dan Fang Rou dengan ramah menasihati. Awalnya, kupikir dia takut pada kita dan Chen Jiu Hao, jadi dia berpura-pura mabuk dan menghentikan kita. Qian Yuer masih sangat tidak puas. Ayolah, kakak Yan tidak akan seperti yang kamu katakan. Fang Rou menggelengkan kepalanya dan melangkah maju. 944. Cepat atau lambat, tahukah kamu? Yang disebut melihat orang dari waktu ke waktu. Kurasa 80% saudari Yan mungkin menghibur dirinya sendiri lagi. Qian Yuer tidak enak badan dan membuka sungai dengan bebas. Baiklah, ayo pergi. Desak Fang Rou. Tentu saja, dia tidak mempercayainya. Ketiga wanita itu segera datang keluar pavilion Jing Yan. Kelima peri itu adalah kerabat dekat dan teman. Mereka menerobos wilayah masing-masing dan tidak akan memicu susunan apapun. Pada saat ini, mereka datang keluar pavilion Jing Yan. Suara di dalam segera membuat mereka konyol. Eh, Chen Jiu, kamu hebat dan kuat. Zhao Yan baru saja berteriak saat ini. Apa? Pada saat ini, ketiga wanita di luar mendengar ledakan jiwa terbang. Sial, benar-benar bodoh. Tidak, aku benar tentang barang-barang Zhao Yan yang membosankan dan menggaruk. Qian Yuer juga pada pandangan pertama dan benar-benar terkejut. Di siang hari, Saudari Yan tidak berhenti. Tidak bisakah dia menunggu malam? Gumam Meng. Tidak, bagaimana mungkin Saudari Yan menjadi orang seperti itu? Aku tidak percaya. Fang Rou menggelengkan kepalanya. Dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling tidak dapat diterima untuk mendukung Zhao Yan. Tidak percaya. Mari kita lihat sekilas. Melihat adalah percaya. Qian Yuer segera mengusulkan untuk berhotbah. Baiklah, lihat saja. Fang Rou juga bersemangat. Ketiga wanita itu sangat penasaran. Mereka datang ke jendela dan dengan lembut menusuk jendela kertas. Mereka mengumpulkan mata mereka dan melihat ke dalam rumah. Tidak apa-apa untuk tidak melihatnya. Ketika Anda melihatnya seperti ini, Anda melihat ketiga wanita itu marah dan malu. Sialan Zhao Yan, itu benar-benar ambisi serigala dan perasaan jalang. Qian Yuer menggertakan giginya dan membenci Zhao Yan sejenak. Saudari Yan tidak memanggil kita untuk berselingkuh. Itu tidak cukup untuk persaudaraan. Mengmeng juga mengeluh. Zhao Yan, sungguh mengecewakan bahwa Anda harus melakukan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu di belakang kami, karena kami telah menyanyiakan kepercayaan Fang Rou kepada Anda. Fang Rou juga terus-menerus menyalahkan di matanya. Kotoran, kotoran. Saat itu, perubahan di rumah itu langsung menarik perhatian para wanita, membuat mereka ingin memiliki simpati yang tak terbatas untuk Chen Jiu. Terbaring di tanah, wajahnya biru dan ungu. Chen Jiu tiba-tiba berbusa di mulutnya dan seluruh tubuhnya berkedut. Ada apa? Ada apa dengan Chen Jiu? Apakah Saudari Yan begitu kuat? Qian Yuer menatap, benar-benar terkejut. Tidak disangka, Saudari Yan masih memiliki keterampilan seperti itu. Kami benar-benar meremehkannya sebelumnya. Mengmeng mengaguminya di seluruh wajahnya. Bukankah Nona Chen akan dibunuh olehnya? Apa, Saudari Yan mulai lagi? Tidak bisakah dia melihat bahwa Chen Jiu berbusa di mulutnya dan akan segera mati? Dia jalang. Tidakkah dia tahu bahwa dia mencintai seorang pria dan harus membunuhnya? Fang Rou terkejut dan khawatir lagi sebelum dia kembali sadar. Sialan, bagaimana Zhao Yan bisa begitu pelit? Sesaat, ketiga wanita itu memarahi Zhao Yan. Di dalam hati, Zhao Yan sering mengerutkan kening. Sebenarnya, para wanita itu salah menyalahkannya. Dia hanya berhenti sebentar, yang membuat Chen Jiu tidak bisa bernapas lega. Rasa sakit yang tajam membuatnya berbusa di mulutnya. Karena itu, Zhao Yan bergegas untuk memulai lagi terlepas dari kelemahannya. Chen Jiu sedang berlatih dengan Zhao Yan. Kian Yuer secara alami tidak tahu tentang hal-hal seperti itu. Wajar jika mereka salah paham. Pada saat ini, ketiga wanita itu berdiri di luar pintu dan diam-diam melihat pemandangan indah di dalam rumah. Mereka bingung ketika mereka marah. Apa yang harus kita lakukan? Mengmeng pertama kali bertanya. Menurutku, kita harus masuk dan menuduh Zhao Yan atas perilakunya yang jahat, benar-benar membuka topengnya dan memperlihatkan kekotorannya. Kian Yuer berkata dengan getir. Masuk, apakah kamu ingin masuk sekarang? Saudari Yan sedang bersenang-senang. Apakah kita akan mengganggu perbuatan baik mereka dan memalingkan wajah kita pada saudari Yan ketika kita masuk? Fang Lupo berkata dengan sedikit khawatir dan malu serta takut untuk melangkah maju. Hem, dia telah melakukan semua hal yang tidak tahu malu. Apakah kamu takut dia akan berbalik melawan kita? Kian Yuer sangat jijik. Meskipun dia berkata begitu, dia adalah saudara perempuan kita Yan. Mereka bisa rukun. Sebenarnya, kita juga harus memberkati. Tidak baik membuat pidato kaku seperti ini. Fang Rou masih memiliki beberapa keraguan. Baiklah, demi dia yang telah merawat kita selama bertahun-tahun, mari kita tunggu sampai dia cantik. Ayo masuk lagi. Kian Yuer tidak bisa menahan diri untuk mundur. Ia, kita akan menangkapnya bersama-sama dan melihat apa yang dia katakan. Meng Meng juga ingin mencoba. Segera, ketiga wanita itu mencapai kesepakatan dan hanya menunggu hal-hal baik di rumah berakhir. Tetapi saat ini, Zhao Yan tidak berdaya dan lemah. Batuk. Chen Jiu tiba-tiba batuk darah. Situasinya mengerikan. Apa? Chen Jiu memuntahkan darah. Apakah saudari Yan terlalu kejam? Apakah dia tidak pernah melihat seorang pria? Dia tidak mungkin begitu kejam sekali. Kian Yuer merasa tertekan. Ia, saudari Yan, ini terlalu berangin. Menggaru, bagaimana kamu bisa memperlakukan guru Chen seperti ini? Meng Meng sangat tidak senang. Saudari Yan tidak bisa mengembangkan keterampilan jahat apapun. Fang Rou tidak bisa menahan rasa khawatir. R. Tepat ketika ketiga wanita itu memarahi, Zhao Yan mencoba menahan sesuatu di dalam rumah. Zhao Yan dengan cepat mulai bertindak lagi. Tindakan ini langsung mengebom ketiga wanita di luar rumah, sehingga mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia Tuhan, Zhao Yan benar-benar jalang. Ini terlalu perak. Chen Jiu telah memuntahkan darah. Dia masih tidak melepaskannya. Tidak, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kian Yuer membuat keputusan sambil menggertakkan giginya. Ia, untuk menyelamatkan Tuan Chen, kita tidak bisa membiarkannya dimutilasi oleh si jalang Zhao Yan. Meng Meng juga jelas-jelas bersikap bermusuhan. Meskipun ini sangat kasar dan mungkin membuat Yan marah, kita harus menyinggung Chen Jiu. Fang Rou mengangguk dan mendukung keputusan untuk masuk. 945 Bang, suara perubahan yang mengejutkan itu tiba-tiba terdengar. Zhao Yan terbunuh. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan masuk saat dia sedang melakukan sesuatu yang indah. Pada saat ini, Zhao Yan sangat gugup dan malu. Wanita jalang, kami benar-benar salah paham padamu. Kian Yuer memarahi Zhao Yan dengan kepala menunduk. Tidak ada gunanya bagi kami untuk begitu mempercayaimu dan menghormatimu sebagai seorang saudari, tetapi kamu diam-diam berselingkuh dengan seorang pria. Kamu terlalu jahat. Yaitu, persinahan juga persinahan. Bagaimana mungkin kamu tidak memanggil kami? Tuan Chen adalah milik kami, bukan milikmu. Meng Meng bergumam dengan sangat tidak puas. Kamu, menatap kedua wanita itu. Fang Rou mengalihkan pandangannya dan berkata, kakak Yan, Chen Jiu seperti ini. Kamu masih bertanya, jika kamu tidak berhenti, apakah kamu pikir kamu terlalu tidak tahu malu? Aku, bagaimana kamu bisa masuk? Zhao Yan pusing saat ini. Dia tidak peduli apa yang akan didengar dari beberapa wanita. Sekarang dia memikirkan para pria di bawah. Dia malu dan tidak bisa menghadapinya. Ini adalah saudari yang baik. Jika orang lain, Zhao Yan pasti sudah membunuhnya dengan marah. Zhao Yan, kamu tidak bekerja di siang hari. Kamu masih punya muka untuk bertanya kepada kami mengapa kami di sini. Tidak bisakah kami datang kepadamu? Lihat saja waktu itu. Kamu masih di sini, Yin Le, dan hampir membunuh Chen Jiu. Apa yang membuatmu tenang? Kian Yuer memarahi. Aku tidak melakukan pekerjaan personalia. Zhao Yan sangat malu sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Apa yang aku lakukan adalah pekerjaan personalia. Saudari Yan, kamu telah melakukannya dengan sangat buruk. Kamu mengatakan bahwa kamu menyukai Chen Jiu. Mengapa menyangkalnya? Kamu secara terbuka tidak membiarkan kami dekat dengannya, tetapi kamu diam-diam berselingkuh dengannya. Apakah kamu layak untuk saudari Klof dan saudari-saudari kita? Fang Rou juga bertanya. Aku, aku tidak melakukannya, kamu dengarkan aku untuk menjelaskannya. Saudari Zhao sangat malu, tetapi dia tidak ingin dirugikan, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan sesuatu. Menjelaskan. Sampai sekarang, apa lagi yang bisa kamu jelaskan? Kian Yuer berkata dengan dingin. Aku, aku benar-benar tidak seperti yang kau pikirkan. Jangan salah paham, oke. Zhao Yan cemas, dan wajahnya memerah dan marah. Uff, setegup darah menyembur keluar, dan wajah Chen Jiu menjadi semakin pucat. Dia mengatupkan giginya, yang sangat menyakitkan. Zhao Yan, dasar jalan, kenapa kau tidak turun? Apakah kau ingin membunuh Chen Jiu? Apakah kau bersedia? Kian Yuer segera memarahi mereka. Tidak, aku menyelamatkannya. Aku tidak bisa turun, kalau tidak dia akan mati. Zhao Yan tiba-tiba menjadi sangat tegas. Apa? Apakah kau bercanda? Kau tidak ingin mengatakan bahwa kau berkomitmen pada Chen Jiu untuk menyelamatkannya? Omong kosong seperti itu tidak apa-apa untuk menipu anak-anak. Tidak ada cara untuk menipu kita. Kian Yuer bertanya dengan tidak percaya. Batuk-batuk. Tiba-tiba, Chen Jiu batuk darah lagi, dan lebih dari itu. Tubuhnya gemetar dan berkedut. Giginya terkatuk dan terus menangis kesakitan. Ah, Chen Jiu, kamu sudah bangun. Ada apa denganmu? Apa yang bisa kami bantu? Ketiga wanita itu bertanya dengan cepat. Sakit? Sakit? Berikan padaku, berikan padaku. Dalam kesadaran Chen Jiu Kian, dia tidak bisa berpikir lagi. Dia hanya tahu apa yang bisa diminta Ben, berharap mendapatkan kepuasan dari tubuh dan pikirannya. Apa yang bisa ku berikan padamu? Meng Meng bingung. Berikan padaku, berikan padaku. Chen Jiu sangat kesakitan sehingga dia langsung berguling-guling di tanah. Hidup lebih baik daripada mati. Kakak Yan, ada apa dengannya? Apa yang dia inginkan? Tidak ada cara untuk menanyakan apapun dari mulut Chen Jiu. Kian Yuer harus melihat Zhao Yan lagi untuk meminta bantuan. 946 Dia menginginkan seorang wanita. Apa kalian tidak ingin menyelamatkannya? Kalau begitu berikan saja tubuhmu dan bantu dia menghilangkan rasa sakitnya. Zhao Yan menenangkan diri dan mengingatkan ketiga wanita itu. Apa, ingin seorang wanita? Ini. Kita ini suci dan bersih. Bagaimana mungkin kita memberikannya begitu terang-terangan? Kian Yuer menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menerimanya. Kalau begitu, apakah kalian ingin diamati jika kalian tidak membiarkanku menyelamatkannya? Zhao Yan bertanya lagi. Menyelamatkannya, jika kalian berkata begitu, apakah kalian benar-benar menyelamatkannya? Fang Rou dan yang lainnya harus memeriksa ulang Zhao Yan. Tentu saja aku menyelamatkannya. Kalau tidak, kalian pikir aku masih sibuk di rumah pada siang hari. Zhao Yan tiba-tiba menjadi sedikit sakral. Kakak Yan, maafkan aku, kami telah berbuat salah padamu, tetapi ada apa? Pada saat ini, ketiga wanita itu semua mengerti. Pada saat ini, kakak Zhao tidak akan berbohong. Mereka semua merasa sangat menyesal atas kesalahpahaman dan ucapan kasar mereka. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhao Yan kemudian berkata, Chen Jiu sedang mengolah segel rune yang mendalam. Dia harus menanggung rasa sakit yang hebat. Dia harus menggunakan hal semacam ini untuk meringankannya. Kalau tidak, aku tidak bisa mati, jadi. Tapi Saudari Yan, apakah kamu benar-benar menyukainya? Kian Yuer segera bertanya lagi. Aku, aku tidak tahu, tapi aku tidak bisa membiarkannya mati. Zhao Yan tampak kasihan dan tidak bisa menahan perasaan tertekan di seluruh wajahnya. Saudari Yan, kapan kamu mulai? Aku tidak percaya kamu memiliki terobosan yang begitu substantif sekaligus. Fang Rou juga mengajukan pertanyaannya sendiri. Kapan itu akan dimulai? Zhao Yan mengingat, seolah-olah dia mengingat kegilaan saat bangun, tetapi dia tidak berani mengatakannya, kalau tidak dia harus mati karena malu. Jadi dia mengubah sedikit khotbahnya, hubungan kami tidak terjalin selama beberapa hari. Saat itu, dia mendapatkan kunjungan berikut dengan dali mengobati penyakitku. Sejak saat itu, kami menjadi tidak terkendali dan memiliki lemari koreksi yang tak terlukiskan. Kali ini, dia tiba-tiba datang dan meminta bantuanku. Aku tidak tega melihatnya menderita begitu banyak. Aku berjanji padanya segera setelah hatiku lembut. Obat? Saudari Yan, ada apa denganmu? Ketiga wanita itu bertanya-tanya lagi. Aku, aku tidak punya terlalu banyak di bawahku. Dia mengatakan itu adalah penyakit, jadi aku mempercayainya. Zhao Yan berkata dengan malu-malu. Apa, Saudari Yan? Kamu terlalu mudah untuk ditipu. Mengmeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan heran. Siapa yang membiarkanmu mempermalukan dan mempermalukanku sepanjang waktu? Meskipun aku tahu itu bukan penyakit, psikologiku juga dikatakan sakit olehmu. Aku punya hari ini karenamu. Zhao Yan meletakkan tanggung jawab pada ketiga wanita itu lagi. Saudari Yan, jika kamu berkata begitu, apakah kamu akan cocok dengan Chen Jiu? Apa yang harus kita lakukan? Kian Yuer bertanya lagi. Eh, kamu, apakah kamu benar-benar berniat memberikannya kepadanya dengan cara yang kacau balau? Zhao Yan menatap ketiga wanita itu, sangat tidak percaya. Kakak Yan, kau sudah memberikan semuanya. Kenapa kami tidak bisa memberikannya? Apakah kakak Yan tidak menyukai kami dan takut kami tidak akan merampas pria darimu? Kian Yuer kembali merasa cemburu. Tentu saja tidak, tapi jika kau melakukannya dengan gegabuh, aku khawatir pria ini tidak menghargai dirimu. Zhao Yan berkata dengan penuh perhatian. Ayolah, kakak Yan, kami belum tahu rencana jahatmu. Kau hanya ingin menguasainya dan membuat kami iri padanya. Fang Rou tidak bisa tidak meragukan niat Zhao Yan. 947 Tidak peduli seberapa dalam cinta antara saudara perempuan, tidak ada laki-laki yang sedalam itu. Oleh karena itu, karena laki-laki, ada banyak orang yang memutuskan persahabatan antara saudara perempuan. Melihat kegigihan ketiga wanita itu, Zhao Yan harus setuju tanpa daya, baiklah, karena kamu harus berpikir begitu, maka aku akan menghentikanmu. Akan terlihat jelas bahwa tidak ada orang di dalam dan di luar. Siapa yang ingin datang? Aku akan memberimu tempat. Benarkah? Mengmeng bertanya lagi. Tentu saja itu benar. Aku hampir kehabisan tenaga sebelum kamu melihatnya. Zhao Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, siapa yang akan pergi lebih dulu, saudari Yuer? Mengapa kamu tidak pergi? Fang Rou menyarankan dengan takut. Aku akan naik. Aku sedikit takut. Mengapa Mengmeng tidak naik? Kian Yuer tersentak pada saat-saat terakhir. Aku ingin naik sedikit, tetapi aku takut. Mengmeng juga ragu-ragu. Kenapa? Kamu tidak berani datang. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak datang. Zhao Yan tersenyum bangga saat ini. Kakak Yan, kami tidak sebodoh itu. Kian Yuer tiba-tiba membenci Zhao Yan. Tidak sebodoh itu. Zhao Yan bingung dan heran. Jika kami datang saat ini, itu bahkan jika kami menyelamatkan Chen Jiu. Bukankah itu semua berkatmu? Ketika Chen Jiu bangun, kamulah yang berterima kasih. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Betapa tidak adilnya kami. Kami kehilangan tubuh kami dengan sia-sia dan tidak bisa mendapatkan rasa terima kasih dari pria itu. Jika kami benar-benar pergi, bukankah kami akan menjadi bodoh? Kian Yuer segera mengatakan kekhawatirannya. Kamu, kamu benar-benar berhati penjahat dan perut pria sejati. Bagaimana aku bisa menelan pujian ini sendirian? Zhao Yan sangat marah sehingga dia benar-benar tidak bertarung dengan api. Dia adalah saudara perempuan yang baik. Karena seorang pria telah saling menebak, yang tidak dapat membantu tetapi membuatnya merasa sakit hati. Kakak Yan, meskipun bukan karena ini, tapi kita memberikannya begitu saja kepadanya, bukankah itu terlihat tidak tahu malu? Fang Rou berpikir dan menolak untuk maju. Fang Rou, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Apakah kamu ingin mengatakan aku tidak tahu malu? Zhao Yan sangat tidak puas. Kakak Yan, kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak pernah berpikir begitu. Fang Rou dengan cepat menjelaskan, tetapi dia tetap menarik perhatian. Eh, jika kamu ingin kami maju, kamu harus memintanya untuk memberi kami beberapa keuntungan. Setidaknya membujukku agar bahagia. Bagaimana dia bisa begitu pelit? Mengmeng ragu-ragu dan menemukan langkah untuk dirinya sendiri. Karena kamu tidak datang, datanglah dan bantu aku. Zhao Yan bertanya dengan malu-malu. Kami akan membantumu melakukan ini. Kian Yue dan ketiga putrinya tiba-tiba berbicara. Mereka benar-benar tidak menyangka Zhao Yan akan membuat permintaan seperti itu. Kamu ingin memarahiku karena tidak tahu malu, bukan? Tetapi jika aku tidak melakukannya, dan kamu tidak mau muncul, kamu tidak ingin diamati. Zhao Yan menertawakan dirinya sendiri dan tidak berdaya. Ah, tidak, saudari Yan, kamu salah paham. Kamu mengabdikan diri untuk menyelamatkan orang. Itu adalah pahala yang tak terbatas. Sang Buddha akan memberkatimu. Bagaimana kami bisa memarahimu? Ketiga wanita itu dengan cepat tersenyum dan menjelaskan. Pada saat ini, mereka melihat bahwa Zhao Yan hanya berusaha menyelamatkan Chen Jiu. Jangan sebut Buddha, apakah kamu membantu atau tidak? Zhao Yan menatap, wajahnya cukup merah, dan dia takut menghadapi Buddha. Baiklah, kami membantu, siapa yang menjadikan kami saudari yang baik? Pada saat kritis, jika kami tidak membantu Anda, siapa yang akan membantu Anda? Setelah sedikit ragu, Qian Yuer dan yang lainnya setuju. 948 Ho, terdengar seperti desahan lega yang berat. Warna darah Chen Jiu mulai memudar, dan wajahnya segera kembali normal saat ini. Tidak, saudari Yan akan mati, dan guru Chen akan bangun dan membiarkannya melihat kita. Apa yang harus kita katakan? Mengmeng segera berteriak dengan sangat khawatir. Jangan takut dengan ini. Mereka tidak takut pada hal-hal buruk seperti itu. Apa yang kita takutkan? Qian Yuer berkata dengan tegas. Tapi Tuan Chen mengerikan. Mengmeng masih sedikit khawatir. Tidak apa-apa. Kita para wanita dilahirkan untuk menjadi pria yang sehat. Kita bertiga, jangan takut padanya. Fang Rou juga berkata dengan sedikit terkejut. Di bawah tatapan mata mereka yang ketakutan, Chen Jiu akhirnya terbangun. Menghadapi pria ini, mereka tampaknya lebih takut daripada melihat Zhao Yan. Untuk sesaat, mereka menundukkan kepala dan tidak berani menatapnya secara langsung. Eh, apa, kamu, kapan kamu masuk? Aku, kamu sangat kasar. Setelah Chen Jiu bangun dengan tenang, ketika dia melihat semuanya, dia terkejut dan langsung menyalahkan. Chen Jiu, apakah kamu malu melakukan hal-hal memalukan seperti itu di siang bolong? Qian Yuer mengambil inisiatif dan menanyai Chen Jiu. Malu, kamu membobol kamar tidur orang lain dan mengintip orang lain. Kamulah yang seharusnya malu, bukan. Chen Jiu tidak seperti Zhao Yan. Kata-katanya membuat Qian Yuer terdiam, dan tatapan matanya yang berwibawa membuat Qian Yuer tidak berani membantah. Ben Neng, ketiga wanita itu sedikit takut pada Chen Jiu, jadi mereka lebih malu dan sulit untuk memarahinya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bicaralah, mengapa kamu tidak bicara? Apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu membobol? Chen Jiu kemudian menatap ketiga wanita itu dengan sangat tidak senang dan memutuskan untuk melampiaskannya atas nama Zhao Yan. Itu tidak masalah bagi dirinya sendiri, tetapi Zhao Yan, sebagai seorang wanita, telah mengintip hal-hal yang indah. Dia pasti tidak tahan dengan wajahnya. Kalau tidak, dia tidak akan berani melihat ke atas ketika dia memanjat. Maaf, Nona Chen, kami tidak bermaksud begitu. Mengmeng pertama kali mengakui kesalahannya. Hem, kenapa kamu tidak cepat-cepat keluar? Guru akan menghukummu perlahan nanti. Chen Jiu-Chi minum dan hendak pergi. Kami, Qian Yuer menatap dengan bodoh dan keluar seperti ini. Bukankah mereka tampak bersalah karena menjadi pencuri? Selain itu, setelah sibuk begitu lama, mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun, dan mereka juga memancing omelan, yang membuat mereka sangat tidak mau. Setidaknya aku membantu menyelamatkannya. Aku tidak bisa pergi begitu saja dan menyerahkan semua pujian kepada Zhao Yan. Bagaimana aku bisa berterima kasih? Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Chen Jiu melotot, bermartabat dan menindas. Nona Chen, kamu salah paham. Alasan mengapa kami datang adalah dengan persetujuan saudari Yan. Kami datang untuk membantumu. Qian Yuer melambat dan akhirnya mulai membela diri. Oh, tolong aku. Sekarang giliran Chen Jiu yang konyol. Ya, hanya untuk membantumu. Fang Rou mengerti dan segera menjawab dan berkata, kakak Yan tidak tahan sendirian. Dia sudah kehilangan kekuatannya dan tidak bisa terus merawatmu, jadi mari kita masuk dan membantunya melatih keterampilan untuk menyelamatkanmu. Membantunya melatih. Di bawah tatapan curiga Chen Jiu, tindakan ketiga wanita itu membuatnya merasa sedikit demam. Nona Chen, begitulah yang terjadi. Kami hanya membantu. Setelah percobaan, beberapa wanita tidak bertindak terlalu jauh, dan segera berhenti untuk menjelaskan. Yah, itu benar-benar sulit bagimu sekarang. Guru salah paham padamu. Maafkan aku. Chen Jiu merasa malu dan tidak punya pilihan selain menebus apa yang baru saja terjadi. Tidak apa-apa. Tidak sulit. Ini yang harus kita lakukan. Kian Yuer tidak menyalahkan mereka. Ah, tunggu aku. Aku akan menenangkan Zhao Yan. Chen Jiu bangkit dengan terkejut, memeluk Zhao Yan di toko, menutupinya dan membiarkannya beristirahat. Kemudian, Chen Jiu berbalik dan mendatangi para wanita itu dan berkata, silakan duduk, beberapa siswa. Jika kalian banyak membantu guru, guru harus berterima kasih kepada kalian. Dengan tatapan malu-malu, beberapa wanita terkejut, tetapi mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka duduk bersama Chen Jiu, bagaimana kalian ingin berterima kasih kepada kami? Eh, ini, Chen Jiu melihat penampilan beberapa wanita dan langsung merasa senang. Diam-diam dia berkata bahwa dia bersemangat untuk bermain. Dari kenyataan bahwa beberapa wanita tidak menyalahkannya, mereka seharusnya tahu bahwa mereka baru saja berlatih kung fu dan harus mengenali terjadinya hal semacam ini. Pada saat ini, tampaknya tidak perlu menjelaskan apapun lagi, tetapi Chen Jiu masih berkata, saya baru saja memperoleh warisan leluhur naga dan metode kultivasi sembilan rune asli, yang sangat kuat. Itu lebih dari 18 ribu kali lebih kuat daripada para guru di seminari, tetapi setiap kultivasi rune yang kuat ini perlu menanggung rasa sakit yang luar biasa. Nona Chen, Anda tidak ingin kami membantu Anda seperti saudarian. Kami tidak tahan, mengkhawatir terlebih dahulu. Iya, Chen Jiu, kami tidak seperti saudarian. Kami tidak tahu bagaimana cara memeriksanya. Kami hanya memiliki hubungan dengan orang-orang. Fang Rou membalas. Chen Jiu, kami tidak mudah dibujuk. Qian Yuer berkata tidak senang. Dengan sedikit senyum, Chen Jiu sama sekali tidak peduli dengan reaksi beberapa wanita. Dia berkata lagi, Ayo, Ayo, biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan memurnikan kekosongan dan mengubah segel rune yang baru saja aku pelajari. Oh, bagus. Para wanita juga tertarik. Mereka semua menatap Chen Jiu dan ingin melihat bagaimana dia membuktikannya. Memurnikan kekosongan menjadi ketiadaan. Buka. Chen Jiu meminumnya dengan lembut dan membuka kekosongan yang telah disempurnakan menjadi ketiadaan di dalam otaknya. Raungan. Suara yang kuat membuat seluruh ruang bergetar dan berevolusi. Sisi, cahaya api bersinar di seluruh langit, dan vitalitas murni yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Itu menembus tubuh Chen Jiu melalui udara. Tidak hanya itu, yang mengejutkan mereka adalah bahwa mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa vitalitas mereka juga hilang. Ini adalah perbedaan antara langit dan bumi. Fluoresensi dapat bersaing dengan bulan yang cerah. Bukankah ini seharusnya menjadi teknik pencetakan rune super yang hanya dapat dipahami oleh langit dan bumi? Pada pandangan pertama, ketiga wanita itu menatap mata Chen Jiu sejenak. Mereka terkejut. Sembilan ratus empat puluh sembilan. Itu hanya trik. Jangan khawatir. Aku benar-benar ahli dalam hal Fuyin yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Melihat ekspresi terkejut dari ketiga wanita itu, Chen Jiu tersenyum dan memiliki ide di dalam hatinya. Dua belas hewan zodiac, dua belas dewa dan binatang buas, keluarlah. Chen Jiu Shen berteriak, dan tubuhnya menyemprotkan vitalitas, yang secara mengesankan membentuk dua belas binatang buas di sekelilingnya. Hewan-hewan ini termasuk tikus, sapi, monyet, dan ayam. Tetapi tanpa kecuali, semuanya hidup, seperti kenyataan, dengan karakteristiknya sendiri. Sungguh luar biasa bahwa kamu telah mencapai kekuatan segel rahasia langit dan bumi dengan mengubah dua belas atribut bersama-sama. Kian Yuer dan yang lainnya membuka mulut karena terkejut. Belum lagi seberapa rendah kultifasimu sekarang, yaitu, kamu dapat mengolah seni pencetakan rune dengan sangat terampil, dan kamu adalah master rune tingkat tinggi ganda. Hanya sedikit di seminari langit dan bumi kita. Benarkah? Kalau begitu lihat segel rahasi aku yang tak terkalahkan. Chen Jiu tersenyum bangga dan kemudian memainkan segel rahasianya yang tak terkalahkan. Si, aku melihat dinding kristal yang kacau muncul. Dinding itu membungkus Chen Jiu seperti baju besi. Dinding itu bersinar dan mengejutkan para wanita itu lagi. Ini adalah baju besi kristal yang kacau, yang tidak hanya memiliki pertahanan yang tak tertandingi, tetapi juga dapat memantulkan serangan. Ini, bagaimana mungkin kau melakukannya? Kian Yuer terus menggosok mata mereka. Mereka benar-benar merasa seperti sedang bermimpi. Di depan tiga rune Chen Jiu, masing-masing dari mereka cukup untuk mengejutkan dunia. Ketiga segel itu muncul bersamaan, yang dapat memicu badai di tanah suci. Seperti yang kukatakan, aku mendapat bantuan dari leluhur naga, dan pencapaian alamiku tidak terbatas. Chen Jiu segera berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi setiap kali aku memolah segel rahasia, aku harus membayar rasa sakit yang besar, dan di antaranya, aku membutuhkan seorang wanita untuk membantuku. Apakah kau ingin menjadi wanitaku, berlatih dan berkembang bersamaku? Baiklah, Chen Jiu, menurutmu siapa kita? Apakah kita tipe wanita sombong yang mengabaikan kepolosan mereka demi kultifasi? Kian Yuer segera membalas setelah ragu-ragu. Tentu saja tidak. Jika kamu wanita seperti itu, aku tidak akan memberitahumu ini sama sekali. Misalnya, Chen Jiu memiliki segel rahasia ini di tangannya. Wanita macam apa yang tidak bisa aku dapatkan? Chen Jiu berkata dengan sungguh-sungguh, alasan mengapa aku tidak main-main dengan wanita adalah karena aku menyukaimu dan aku tidak ingin berselingkuh dengan wanita lain. Tuan Chen tampaknya memiliki poin yang bagus. Nilai segel rahasia ini cukup untuk membuat banyak wanita jatuh cinta padanya. Meng Meng segera menganggupkan kepalanya. Tapi kamu tidak bisa begitu saja berjanji padanya. Kian Yuer masih memiliki beberapa keraguan. Iya, jika kamu berjanji padanya seperti ini, bukankah kita sama dengan saudari Yan? Fang Rou juga merasa itu terlalu cepat. Cinta antara pria dan wanita seharusnya romantis dan hangat sebelum dan sesudah bunga. Bagaimana dia bisa mengungkapkan hatinya secara langsung seperti sekarang? Ketiga pri harus membiarkannya memanjakan kita. Untungnya, apa ini? Kamu harus melakukan hal-hal yang luar biasa dalam waktu yang luar biasa. Jangan khawatir. Chen Jiu dapat bersumpah bahwa aku tidak akan melahirkanmu dalam hidup ini. Jika aku melanggar pernyataan ini, biarkan aku menyambar lima guntur sehari, dan aku tidak akan mati. Chen Jiu bersumpah dengan keras. Pria sering terbunuh oleh guntur karena mereka suka bersumpah. Yang kami inginkan bukanlah sumpahmu, tetapi ketulusanmu. Selain itu, kami belum mempertimbangkannya dengan baik. Kian Yuer masih tidak bisa melepaskannya. Aduh, kalau begitu, aku tidak akan memaksamu untuk memikirkannya lagi. Chen Jiu tiba-tiba menghela nafas dan datang ke sisi Zhao Yan, duduk, menatapnya dengan penuh kasih dan berkata dalam hati, Zhao Yan, kamu masih yang paling mengenalku. Kaka Yuer, Tuan Chen dalam bahaya sekarang. Ini adalah saat yang kritis untuk memperbaiki keadaan. Kita menahannya saat ini. Bukankah itu terlalu berlebihan? Mengmeng juga sangat cemas melihat luka Chen Jiu. Kemurnian dan keputihan kita sendiri, tidak bisakah kita membuat keputusan sendiri? Apa yang dia suka? Bahkan jika dia meninggal, bukanlah urusan kita. Kian Yuer meludah dengan sangat menjijikkan. Itulah yang kukatakan, tetapi bisakah kita benar-benar menyingkirkan semua hubungan antara kita dan Chen Jiu? Fang Rou menyatakan keraguan. Apa yang harus kulakukan? Apakah semudah dan semurah itu? Bajingan besar ini. Kian Yuer jelas hanya berbicara keras. Kakak Yuer, bahkan kakak Yan telah memberikannya padanya. Jika kita ragu lagi, bagaimana kita bisa memahami hatinya? Beranikah kau mengatakan bahwa kau tidak memilikinya di hatimu? Mengmeng mendesak menasihati, dan sedikit tidak sabar. Iya, kita tidak bisa dibandingkan dengan saudari Yan. Jika dia bisa melakukannya, kita juga bisa. Selain itu, Chen Jiu telah menguasai seni pencetakan rune tertinggi. Tidak ada harapan bagi putra tertinggi. Itu layak dipertaruhkan. Fang Rou juga membuat analisis yang ketat. Orang ini sedikit cakep, dan teknik pencetakan rune benar-benar serakah. Kamu bilang jika kita benar-benar membantunya dan membiarkannya mempelajari pencetakan sembilan rune, kekuatan tempur seperti apa yang akan dihasilkannya? Kian Yuer tiba-tiba menantikannya. Itu mitos bahwa sembilan jimat telah mencapai level tertinggi. Fang Rou tidak bisa menahan kerinduannya. Apakah kalian semua setuju untuk membantunya? Kian Yuer bertanya tiba-tiba dan serius. Baiklah, bantu dia. Bagaimanapun, tubuh kita telah dipermainkannya sejak lama. Itu hanya langkah terakhir. Bagaimana dengan memberikannya padanya? Fang Rou dan Meng Meng keduanya mengangguk setuju. Ham, itu benar-benar murahan. Bajingan kecil ini telah melakukannya sejak lama. Jika kita tidak memberikannya padanya, kita akan sengsara selama beberapa hari. Kian Yuer akhirnya melepaskannya. Ketiga wanita itu menyetujui hal ini. Dengan perubahan seperti itu, ketiga wanita itu tidak meninggalkan pavilion yang menakjubkan itu, tetapi datang lagi ke Chen Jiu. Mereka menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang berani berbicara lebih dulu. Melihatnya seperti ini, Chen Jiu secara alami tahu bahwa 80% dari hal-hal indah telah terjadi. Dia tidak berani menjadi sombong, tetapi terus tersesat. Apakah kamu di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padaku? Jangan khawatir, kamu pergi, aku akan menjaga Zhao Yan dengan baik. Mungkin lain kali, aku tidak akan menghalangi matamu. Chen Jiu, jika kami tidak pergi, kami tidak bisa berjanji padamu. Harga diri dan rasa malu sulit didapat, tetapi Kian Yuer tetap memberitahu mereka keputusan mereka. Apa, apakah kamu benar-benar berjanji untuk membantuku? Chen Jiu terkejut dan berkata, apakah kamu benar-benar bersedia menerima cintaku? Chen Jiu, meskipun kami telah berjanji padamu untuk saat ini, kami dapat memberikannya kepadamu terlebih dahulu dan membiarkanmu berlatih, tetapi jangan terlalu cepat merasa puas. Kami akan mengujimu untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang. Jika kamu berani bersikap buruk kepada kami, kami akan tetap meninggalkanmu. Tampaknya Kian Yuer tidak dapat menahan diri untuk mengatakannya lagi. Mudah untuk mengatakannya, kamu dapat menguji apapun yang kamu inginkan. Siapa yang akan datang lebih dulu? Chen Jiu Hou merasa cemas dan segera bersiap untuk memulai. 950. Apa yang membuatmu terburu-buru? Meskipun kami sudah setuju untuk memberikannya padamu, kamu harus membujuk kami. Kian Yuer segera berkata dengan marah. Mengmeng, mudah saja mengatakannya. Kemarilah, saudaraku, aku akan memberimu sesuatu yang bagus. Chen Jiu segera melambaikan tangan ke Mengmeng. Gadis kecil itu adalah yang paling sederhana dan paling mudah untuk dimenangkan, jadi Chen Jiu memulainya terlebih dahulu. Dia tidak takut pada Kian Yuer. Mereka tidak akan menurut. Tanpa diduga, mereka bahagia, mereka telah memenangkan ketiga wanita itu. Meskipun tidak ada masalah, itu benar-benar membutuhkan usaha. Tetapi sekarang mereka masuk ke rumah Zhao Yan dan melihat keindahan keduanya. Mereka bingung dan bingung. Mereka berjanji kepada Chen Jiu agar dia bisa mengambil bangku itu. Sungguh bajingan yang tidak memanfaatkannya. Chen Jiu sudah siap untuk mengambil beberapa wanita. Tentu saja, dia tidak akan bersikap sopan saat ini. Ketika Mengmeng mendekat, dia langsung memeluknya. Eh, Tuan Chen. Mengmeng naik kepelukan Chen Jiu dengan malu dan gembira. Dia juga sangat malu. Mengmeng, kamu terlihat sangat cantik. Guru jatuh cinta padamu untuk pertama kalinya. Aku tidak tahu apa pendapatmu tentang guru. Chen Jiu bertanya dengan penuh kasih sayang. Tuan Chen memiliki pohon giyok yang menghadap angin, dan aku juga menyukai guru. Mengmeng mengakui dengan malu-malu. Mengmeng, terima kasih atas cintamu. Kata Chen Jiu, dan tiba-tiba menjatuhkan dirinya. Setelah beberapa saat, Chen Jiu juga sangat cantik dengan mengmeng berkali-kali. Berbeda dari Zhaoyan, penampilan mengmeng yang polos dan murni sangat mudah bagi mengmeng. Ketika seorang pria, dia suka mendengar wanita berkata ya, tetapi yang paling dia takutkan adalah wanita berkata, Aku ingin lebih. Meskipun Chen Jiu tidak memiliki kekhawatiran ini, seorang wanita yang sangat kenyang niscaya akan dicintai oleh pria. Karena titik kepuasannya sangat rendah, hewan peliharaan apapun dapat membuatnya bahagia dan memuja pria ini. Bagaimana mungkin dia tidak bangga menjadi seorang pria? Eh, mengmeng, bagaimana konstitusimu? Kamu begitu kuat. Tiba-tiba, Chen Jiu terkejut merasakan integrasi Yin dan Yang. Mengmeng adalah sumber alam dan air, tidak lebih lemah dari denyut nadi para dewa. Kelima peri kami tidak lebih buruk darimu. Kian Yuer tiba-tiba menolak untuk merasa kesepian dan berlari untuk menyelah. Kakak Yuer, ini belum giliranmu. Tolong jangan ganggu kami dulu. Mengmeng tidak senang. Pria itu bersikap baik padaku sekarang. Kamu berlari untuk bercanda dengannya sepanjang waktu. Ketika aku berada di udara. Kamu, aku cukup baik untuk membantumu. Jika kamu tidak menghargainya, lupakan saja. Kian Yuer melotot marah. Dia pergi dan datang ke Fang Rou. Dia mengeluh tanpa henti. Apakah kamu berkomentar dan bernalar? Apakah mereka tidak mengenal orang baik? Kakak Yuer, jika kamu tidak tahan, kau pergi selanjutnya. Fang Rou kembali dan langsung membuat wajah Kian Yuer memerah. Chen Jiu sangat mengemaskan dengan air yang mengemaskan. Mereka membangun kembali pemandangan yang harmonis. Setelah saling mengenal, gen tubuh mereka pun terbangun kembali. Chen Jiu segera mengoreksi semangatnya dan berkata dengan serius, Mengmeng, selanjutnya kebahagiaanku bergantung padamu. Aku akan mulai berlatih. Baiklah, Mengmeng akan melakukannya dengan baik. Mengmeng menganggup dengan berat dan dengan sakral mengambil alih tugas yang mulia itu. Tanpa henti, Chen Jiu langsung mendatangi Ring Jiu Long dan meminta untuk menukar segel rune gila hati yang hilang. Dengan segel rune ini, kekuatan ledakan yang dahsyat dan kekerasan yang gila tidak akan ada bandingannya. Tidak banyak wanita, begitu juga Chen Jiu. Selama ada produk berkualitas tinggi dan wanita baik yang layak dicintai, tentu saja, semakin banyak semakin baik.